Pemirsa warga desa Marga Mulia Rabu Malam digegerkan dengan penemuan tiga jasa di dalam rumah. Diketahui tiga jasa tersebut adalah ibu dan kedua anaknya. Petugas kepolisian yang ada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di sekitar rumah kejadian. Rabu petang warga kampung Marga Mulia Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat digegerkan dengan penemuan tiga jasa yang ditemukan sudah meninggal dunia di dalam rumah. Diketahui ketiga jasa tersebut adalah seorang ibu Dina Rosdiana dan dua orang putra-putrinya yang berusia 5 dan 3 tahun, Yungna dan Apkori. Dari pengakuan seorang saksi yang merupakan adik keluarga korban, ketiga korban diketahui sekitar pukul 4 sore saat suaminya Burhan pulang dari pelatihannya sebagai petugas keamanan di kota Bandung. Namun saat mengetuk pintu rumah, tidak ada sahutan dari dalam rumah. Curiga dengan kondisi tersebut, suami korban mengambil kursi dan mengintip dari lubang angin. Melihat gelagat mencurigakan, akhirnya Burhan pun mendobrak pintu rumah. Sesaat kemudian, suami korban menangis histeris menyaksikan istrinya tergantung dan kedua anaknya kaku dengan mulut berbusa terbaring di ruang tengah rumah. Pertanyaan tadi, pas lagi nongkrong di sini, sekitar jam 4, kakak saya turun dari tangga, pulang kerja. Pas dia itu terus gudol-gudol, Umi, Umi, terus nanya ke saya, Pi, Dina kemana, nanya? Nggak tahu, udah dari tadi, udah keluar dari tadi juga, dari tadi pagi juga. Oh, terus DT bawa kursi, gue busur kursi, naik, lihat di lubang angin, pas udah lihat di lubang itu langsung gudol-gudol pakai kaki, masuk ke rumah, gudol-gudol nangis. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di sekitar rumah korban. Nanti akan dipastikan ketika kita melaksanakan otopsi penyebab dari kematian, tetapi dari olah TKP sudah jelas bahwa ditemukan pertama kali pada sejam 16 tersebut oleh warga. Ketika jasad korban ibu dan dua anaknya kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi.